Gandeng Komunitas Sapuli di Kota Pekalongen, sejumlah perangkat kelurahan bersama warga Kelurahan Kerapia RT3 RW5 melakukan aksi normalisasi saluran dari wilayah Sumbawan hingga wilayah Mahakam pada Jumat pagi 29 Oktober. Banar selaku Lurah Kerapia menjelaskan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menormalisasikan saluran dengan membersihkan gorong-gorong agar tidak terjadi penumpukan sampah, sehingga air dapat mengalir dengan lancar. Di samping itu kegiatan ini juga sebagai upaya untuk mengantisipasi agar tidak terjadi banjir, meskipun di wilayah tersebut kerap sekali terjadi banjir, namun agar air bisa cepat mengalir dan tidak mengenang begitu lama. Hermanto selaku Ketua RT setempat mengatakan, kondisi gorong-gorong di RT3 RW5 ini sudah penuh sekali dengan lumpur atau sedimen yang membuat air menjadi meluap hingga ke permukaan jalan. Dan selama kurang lebih 12 tahun, warga setempat selalu merasakan dinginnya air banjir setiap tahun. Kondisinya lumpurnya memang terlalu tinggi atau bagaimana? Sudah tebal mas, sedimenya sudah tinggi hampir muncul ke tepean itu. Kalau banjir sampai seberapa pak ya pak? Wah kalau itu pegang sampai sini mas, masuk sini semua mas. Sedengkul ada? Kalau di sini itu paling titik rendah mas, ada. Jadi, nah itu pas musola. Pas musola ya. Berarti hari ini dibersihin semua gorong-gorongnya pak ya? Ya, dari Jalan Mahak, apa dari Sembawan sampai Mahakam.